Yang penting halal Soal beras, soal dunia Soal kedudukan, soal dunia Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini Kita harus lebih dekat kepada Allah Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh Iman justru harus kita berteguh Jangan mudah terpujuk oleh apapun Fanah semua itu Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong Seperti putra api nu Infrastruktur merupakan permasalahan terbesar Di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini Terbatasnya akses jalan dan jembatan Pelabuhan, listrik, telekomunikasi dan air bersih Merupakan masalah kompleks Yang membutuhkan terobosan dan kebijakan inovatif Di samping masalah infrastruktur Kabupaten Kepulauan Sula juga dihadapkan Pada permasalahan sebagai berikut Masalah sumber daya manusia dan pelayanan publik Masalah pemerataan akses perekonomian dan kesejahteraan Masalah ketersediaan lahan dan tata guna tanah Serta masalah pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya Kedepan, Kabupaten Kepulauan Sula membutuhkan prioritas penanganan pada masalah-masalah sebagai berikut 1. Pementapan penataan kelembagaan daerah yang efektif Peningkatan kemampuan serta kompetensi aparatur dan kemampuan masyarakat 2. Percepatan dan pemerataan infrastruktur wilayah dan penguatan ekonomi masyarakat Serta peningkatan dan pengelolaan pelayanan dasar bagi masyarakat 3. Peningkatan perdagangan, jasa, industri, serta investasi 4. Pembangunan pedesaan serta kawasan pesisir yang berkelanjutan 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan 6. Peningkatan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 7. Revitalisasi kebudayaan lokal sebagai sumber nilai dan etos sosial dalam memperkuat kearifan sosial 6. Peningkatan